Perumpamaan Yesus tentang anak sulung yang hilang Lukas 15 ayat 25-32 Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu Jawab hamba itu adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembut tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Tetapi ia menjawab ayahnya katanya Telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur Maka bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia Kata ayahnya kepadanya Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali